Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara polisi akan terus menyisir situs-situs penebar kebencian setelah terungkapnya kelompok Sarasen. Sementara itu terkait penangkapan tersangka berinisial MAH, polisi memastikan yang bersangkutan memiliki kedekatan dengan Jasriyadi, pimpinan kelompok Sarasen yang telah ditangkap sebelumnya. Penyidik memastikan MAH yang telah menjadi tersangka dalam kasus penyebaran kebencian di media sosial, memiliki kedekatan dengan Jasriyadi, pemimpin kelompok Sarasen. Polisi mengatakan dalam kesehariannya kegiatan keduanya tidak terlalu mendapat sorotan warga. Setelah kelompok Sarasen ini terungkap, polisi kini terus melakukan pengawasan terhadap situs yang menyebarkan kebencian dan berita bohong. Pemeriksaan kini juga dilakukan terhadap sejumlah rekening yang digunakan oleh Sarasen. Sama juga dengan lain, dia upload daripada keterangannya itu. Anak buahnya Jas juga? Aliran dan yang kegiri Pak, kan PPATK, aliran rekening dari Sarasen, seperti apa? Masih, 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 masih kita pinta dari PPATK juga, kita masih tracing lagi. Ya, perkembangannya. Sedara kasus ujaran kebencian via media sosial kini ditanggapi serius oleh Mabes Polri. Wakap Polri Syafrudin menyatakan penyidik saat ini turut mencari sejumlah kelompok penyebar ujaran kebencian selain Sarasen. Sampaikan kemarin bahwa kelompok Saracen sedang ditangani, sudah dikembangkan, ditangkap lagi satu orang. Tapi saya yakin dan kita yakin, kita akan kembangkan terus, kita akan investigasi terus. Ada kelompok-kelompok lain selain Saracen yang sedang diinvestigasi. Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera membantah kabar yang menyebutkan bahwa salah seorang tersangka penyebar kebencian dalam kelompok Sarasen berinisial MAH adalah kader partai itu. Pengurus PKS telah menelusuri nama berinisial MAH di kantor PKS Pekanbaru dan tidak menemukan nama itu, baik dalam jajaran pengurus maupun anggota partai. Wakil Kepala Bidang Humas DPP PKS, Deddy Supriyadi mengatakan partainya selalu meminta kadernya untuk melakukan komunikasi positif di media sosial. PKS akan memberikan sanksi bagi kadernya yang melakukan komunikasi negatif di media sosial. Kami sudah telusuri ya, kan itu di Pekanbaru, Riau ya, tidak ada tercatat keanggotaan atas nama yang tadi disebutkan itu ya, saya juga tidak terlalu hafal namanya. Tapi memang dari catatan bidang kaderisasi DPW PKS Riau tidak ada nama tersebut di dalam keanggotaan PKS. Kalau soal afiliasi orang per orang, saya kira semua partai pilih politik juga memiliki fans atau simpatisan atau orang-orang yang senang tapi tidak tercatat sebagai anggota ya. Upaya untuk menelusuri siapa pendana aktivitas kelompok Sarasen terus diburu oleh polisi. Saat ini polisi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengungkap aliran dana yang masuk ke rekening Sarasen. Sejauh ini PPATK masih belum mau terbuka terkait pengungkapan aliran dana kelompok Sarasen. Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin yang ditemui siang tadi mengatakan proses kerjasama dengan polisi masih terus dilakukan untuk mencari pendana kelompok Sarasen. Namun polisi memastikan telah ditemukan 14 rekening terkait kelompok Sarasen yang saat ini tengah ditelusuri oleh polisi. Mereka juga telah meminta ke 14 rekening ini untuk diblokir. Dan lagi pihak polisian sedang mengembangkan penyidikan dan penyidikannya. Jadi kita belum tidak menganggu proses pengembangan penyidikan-penyidikan. Itu aja dulu ya. Sedara pegiat media sosial dengan akun John Roo Ginting yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan ujaran kebencian menunjuk tim pengacara. Salah satunya adalah pengacara kasus pra-peradilan perwira tinggi polri Jenderal Budi Gunawan, Rasman Nasution. Dikutip dari laman detik.com berjudul dipolisikan John Roo Ginting tunjuk Rasman Nasution jadi pengacara, diperlihatkan surat kuasa John Roo untuk Rasman Nasution dan kawan-kawan. John Roo dilaporkan pengurus badan advokasi dan hukum Partai Nasdem Muwanas Al-Aidit ke Polda Metro Jaya pada kamis lalu. John Roo juga menyebutkan kebencian di media sosial dalam kurun waktu Maret sampai Agustus 2017. Terlapor kasus sengketa di Tulung Agung, Jawa Timur, Sutrisno membantah telah melakukan pemalsuan berkas seperti ditudingkan Kodam 5 Brawijaya. Sebelum pihak Kodam 5 Brawijaya melaporkan Sutrisno dan pengacara Egi Sujana ke Polres Tulung Agung. Di lokasi lahan inilah yang menjadi sengketa antara warga dengan TNI di Kabupaten Tulung Agung. Kasus sengketa tersebut masih dalam tahap banding setelah pengadilan negeri setempat memenangkan TNI. Soal laporan Kodam 5 Brawijaya, terlapor Sutrisno membantah adanya pemalsuan data seperti yang dituduhkan oleh pihak TNI. Ia pun telah berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum. Sementara itu sedara polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen yang diajukan oleh kuasa hukum. Kodam 5 Brawijaya, polisi sudah memeriksa pelapor dan akan memeriksa beberapa saksi-saksi lain termasuk terlapor Sutrisno dan Egi Sujana. Sebelumnya Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya melaporkan koordinator warga eks-perkebunan Kali Gentong Tulung Agung, Sutrisno dan pengacara Egi Sujana ke Polres Tulung Agung. Keduanya dilaporkan karena diduga melakukan pemalsuan dokumen saat mengajukan bugatan atas kepemilikan lahan. Saudara Presiden dan Wakil Presiden menjadi saksi akad nikah anak kepala BNN Komjen Budiwaseso. Terima kasih. Terima kasih.